selamat menikmati selamat datang, terima kasih jangan lupa subscribe, like, comment, serta share dan tekan tombol dikasihnya akan selalu mendapatkan info terbaru dari kami pada video kali ini kita akan membahas tentang pisau lagi memang main core dari channel ini adalah pisau kali ini kita akan membahas pisau Mtech Mtech Extreme ini bukan buatan USA ya ini desainnya desain USA tapi pisau ini adalah buatan Cina pisau ini di luar negeri cukup laris kalau di all shop itu cukup laris pisau ini di luar negeri karena harganya murah tapi kualitasnya cukup bagus kalau dibandingkan pisau Cina lainnya ini lumayanlah kelasnya ini bagus dan sampai ke Rusia itu banyak yang pakai pisau ini pisau ini adalah seri Mtech berapa saya lupa tapi ini jelas untuk yang survival Mtech Survival Extreme ya kalau tidak salah seperti ini dusnya Tactical Military Rescue ini buatan Cina ya seperti ini desain-desain model tracker nih ya mari kita lihat pisau seperti apa dusnya seperti ini dusnya pun ya kalau disini dusnya cukup bagus juga ya ini premium juga nih nah seperti ini pisau nya oke tidak apa-apa di dalam sini nah pisau nya seperti ini sarung nya nilon ya nilon dan ini ada tali strap di paha jadi kalau ini bisa diikatkan di paha ya supaya tidak lari kemana-mana ya bisa di setel ini disini ada tali juga untuk tambahan ya ini tali-tali untuk kalau keperluan survival ini bisa diikatkan di rangsel atau dimana bisa ini seperti ini ini bisa diikat di bawah bisa diikat di atas ya ini lubang-lubang disini nilon lubangnya ya lubangnya segini ya tiga jari jadi kalau sabuk koppel teh ini ngepress ngepress ya kalau ada jendol-jendolannya tidak masuk tapi kalau sabuk biasa masuk ini seperti ini di depan disiapkan pouch ini untuk naruh bisa asahan bisa multitool ataupun alat-alat untuk bikin api ya seperti itu disini namanya juga pisau survival dan disini ada ikatan disini modelnya model pengunci pin seperti ini ya dan ada velcro juga disininya jadi double-double bisa dipakai ya oke pisau nya seperti ini bobot total kalau dengan ini sekitar 420 gram tapi kalau ini diambil ini beratnya sekitar 300 gram pisau nya cukup apa yang saya bilang sangar ya model Tanto tapi ini seperti ini model tracker lah ini pisau nya banyak stainless steel anti karat dan full tank sampai belakang di belakang ada pomel ini untuk untuk bisa untuk pecah kaca atau untuk pecah buah-buahan yang keras itu ya biji-biji yang keras kayak kemiri dan sebagainya bisa dipecah pakai ini gripnya cukup enak sekali desain gripnya seperti ini pegangannya dan ini ada pelindung ada stopper disini ini sepatangan tidak lari ke daerah sini stopper disini ada lubang-lubang ini ada lubang lubang-lubang dengan maksud bisa dikasih tali ya tali pengaman kesini ya biar kalau ini lepas tidak terjatuh ataupun ini kalau bisa ada kayu diikat ini untuk jadi tombak dalam keadaan darurat bagian atasnya ada seperti ini gergaji tapi ini tumpul ya ini saya kira ini tidak efektif kalau untuk menggergaji karena ini tumpul ini cukup tebal sekitar 4 mili ya ini 4 mili paling tebal 4 mili kita ibu buatin 300 gram pegangannya di kereton ya jadi nge-grippy sekali artinya kalau tangan kita basah atau berkeringat pegang ini malah jadi lengket ya artinya tidak licin dikatakan kita berkeringat memang kalau ini dipakai begini untuk reverse pegang reverse kurang enak memang ini tujuannya bukan untuk facting kalau facting bisa ada reverse begini tapi ini memang digunakan untuk survival jadi pegangan seperti ini cukup tajam ya disini model Tanto nah kenapa seperti ini model seperti ini kalau di daerah sini ini digunakannya untuk kerjaan buscraft kerjaan yang perlu detailing jadi pegangnya seperti ini jadi bikin perangkap bikin anak panah ya ujungnya pakai ini menggunakan yang ini sedangkan ini yang ujung sini digunakan untuk bacok jadi pastasran disini bacokan tasrannya disini ya untuk bacok jadi kalau untuk memotong besok ya segini aja ini yang dipakai untuk memotong kalau ini kagok kalau disini kalau disini hanya ini ini juga bisa untuk nusuk ya ini jadi bisa untuk tusuk bisa untuk bacok dan ini untuk kerjaan-kerjaan buscraft yang perlu detailing jadi kita begini modelnya saya sukanya grip-gripnya ini ya grip-gripnya kayak semi-semi kardiokraton jadi apa ya nyaman digunakan kalau di tangan kiri atau di tangan kanan ini enak digunakan pas pas ya kalau di handle orang Indonesia pas untuk orang Asia jadi kita kalau handle yang begini saya senangnya pas di tangan jadi apa ya ya grip-grip lah saya bilang grip-grip enak banget ini tajam gak sih kita coba aja ketajamannya ya kalau yang sini ya yang sini nah kelemahannya seperti ini kita potong cuma segini aja bisanya nah untuk ke atas ini kan di sini tidak begitu tajam yang sini tapi di sini tajam dia terbatasnya di sini aja ini untuk bikin-bikin apa ya bikin tinder misalnya untuk bikin apa pakai ini lumayan tajam sih besonya ya sedangkan yang atas ya ini juga bisa tajam ya cuman ya terbatas sampai sini sampai sampai bawah ini melorot kita sampai sini selesai kita setarnya dari sini ya kalau motong dari sini batas motong motong nah beda dengan kemarin yang cold steel kan panjang sampai sini jadi enak sekali ya memang ini fungsinya ada fungsi masing-masing ya tapi saya bilang ini besok sangat tajam tidak bukan sangat tajam banget kayak silat sekali enggak sih kalau kayak silat sekali maka ini nanti tipis ya kalau sangat silat sekali sangat sulit namanya besok survival ya ketajamannya mungkin tidak super sekali kenapa karena yang dibutuhkan dia kekuatannya tajam dan kekuatannya seperti itu jadi kalau ini cukup tajam dan cukup ya lumayan bagus lah ya kalau besok survival seperti ini kelasnya bagus untuk dipakai naik gunung dan sebagainya sangat mendukung ya teman ya kita harus membiasakan dengan bilah yang cuma segini nih atau bilah yang cuma segini ya harus membiasakan tidak bisa biasa orang kerja serut serut kita harus biasa kerja ya cuma segini aja menggunakan yang ada ini bilah yang sini atau bilah yang atas seperti itu oke sekarang lupa panjang pisau kita lihat panjang pisau disini adalah 29 cm ya dari ujung sini 29 cm panjang bilah di ukur dari sini ya di 15,5 cm bilah yang tajam ikur dari sini berarti dari sini ya di 15 cm bilah tajam di 15 cm keren besok ini mantep jadi beratnya tidak berat berat amat ya nah ininya seperti ini di dalamnya kayak ada lapisan plastik gitu ya jadi melindungi supaya ini tidak sobek ini tetap kaku ya nah ini disini kalau seandainya model ininya pakai kaedek saya pikir lebih bagus lagi ya jadi lebih kesannya lebih taktikal lagi tapi ya ini lumayan juga sih dengan dengan nilon ini cuman ketahanannya nggak tahu ya kalau pada bahan kaedek lebih tahan lagi besok yang mantap ya harganya murah kalau di luar negeri harganya 25 dolar sampai di Indonesia ini mungkin bisa juga sekitar segituan sekitar 300 ribu ke bawah harganya kalau ada yang jual mahal-mahal jangan dibeli ini aslinya 25 dolar masuk di Indonesia kalau yang impornya cukup banyak mungkin bisa lebih murah lagi sekitar di bawah 300 ribu pesok ini Anda sudah punya pesok cukup bagus untuk dipakai survival oke review singkat saya cukup sekian semoga bermanfaat lain kali kita sambung dengan perkapan lain lagi terima kasih mantap selamat menikmati